Berbeda dengan perangkat iPhone atau iOS, Virtual Background pada Android masih tidak support atau tidak bisa digunakan untuk beberapa perangkat. Selain dengan menggunakan aplikasi tambahan dengan update terbarunya, kini aplikasi Zoom pada Android sudah dapat menggunakan Virtual Background secara langsung. Beberapa pengguna masih belum dapat menyalakan dan memunculkan fitur ini pada saat meeting. Di dalam aplikasi Zoom. Jadi, bagaimana cara untuk memunculkan fitur tersebut? Oke sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara memunculkan fitur Virtual Background Zoom di Android. Dan aktifkan dialnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama yaitu dengan mengupdate dan memperbarui aplikasi Zoom. Buka saja Play Store kalian untuk memulainya ya. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu apakah aplikasi Zoom kita sudah memiliki versi yang terbaru ya. Oke, di sini kami sudah mengupdate-nya untuk versi yang terbaru. Bagi teman-teman yang masih tidak bisa menggunakan fitur Virtual Background, maka kalian dapat mencoba menggunakan aplikasi tambahan yang memiliki fitur dan fungsi untuk melakukan Virtual Background. Oke, jadi setelah kalian upgrade dan perbarui aplikasi Zoom kalian, pastikan kalian sudah menggunakan versi yang terbaru ya. Klik Settings, kemudian pilih About untuk melihat versinya. Jika kalian sudah menggunakan versi 5.3.0 ke atas, maka kalian sudah dapat menggunakan fungsi Virtual Background Zoom secara langsung pada perangkat kalian. Yang kedua sebelum mencoba Virtual Background yaitu dengan memastikan System Requirements. Oke, seperti yang dijelaskan di situs website Official Zoom ya, di sini mereka menjelaskan dan menerangkan bahwa ada kebutuhan sistem minimal untuk dapat menggunakan fungsi Virtual Background Zoom pada Android ya. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini adalah seperti GPU Snapdragon dan RAM yang minimal 3 GB atau lebih ya, serta Android dengan versi 8 atau lebih tinggi ya. Oke, pastikan terlebih dahulu perangkat yang kalian miliki sudah mendukung persyaratannya. Lalu, bagaimana jika fungsi Virtual Background masih tidak bisa dan tidak muncul pada perangkat kita? Oke, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa Zoom hanya memberikan fungsi tersebut pada beberapa perangkat Android seperti yang sudah mereka sebutkan dalam penjelasan System Requirements-nya. Jika sebelumnya kalian sudah meng-update dan meng-upgrade untuk memperbarui aplikasi Zoom kalian, namun persyaratan minimal seperti GPU atau RAM kalian tidak memenuhinya, maka fungsi tersebut tidak akan muncul pada aplikasi Zoom kalian ya. Kalian dapat mengecek deskripsi video ini untuk beberapa tipe perangkat Android yang sudah kami uji coba dan sudah dapat menggunakan fungsi Virtual Background Zoom ya. Oke, jika tidak bisa, kalian hanya perlu menunggu untuk update dan pembaruan terbaru dari pihak Zoom ya. Karena bahkan perangkat seperti Sony Xperia 1 yang memiliki System Requirement yang memadai untuk saat ini masih belum dapat menggunakan fungsi tersebut juga. Jika kalian sudah memastikan cara yang sudah kami sebutkan sebelumnya, maka kalian dapat menggunakan fitur dan fungsi tersebut dengan mengklik bagian More pada bawah paling kanan. Kemudian akan muncul menu Virtual Background di sana. Lanjutkan dengan Tab dan Ketuk pengaturan tersebut untuk membuka preferensinya. Oke, baiklah kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.